assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel apa kabar teman-teman semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu dalam keadaan dimudahkan rezekinya diperlancarkan segala urusan yang kita lakukan di setiap perjalanan kehidupan yang kita lakukan di hari yang berbahagia ini oke pada kesempatan kali ini pada video ini saya ingin saling berbagi informasi kepada kalian semua yaitu mengenai salah seorang sahabat fiktok yang ada beberapa video kedekatannya sebagai sahabat sangat dekat mereka sering terlihat bersenda saling duet lewat tiktok aplikasi tiktok ataupun sering bercengkrama bersenda gorau dalam hal persahabatan oke disini yang jadi pembahasan ini saya bahas kepada teman-teman semua yaitu salah seorang sahabatnya fiktok yang juga satu angkatan lidah pada tahun 2019 kemarin yang tidak asing lagi di telinga kita yaitu juara satu lidah indonesia kemudian juara satu juga the academy tahun lalu yaitu faul dari aceh faul dari aceh merupakan salah seorang sahabat laki-laki dari fiktok ataupun dari fiktok istrinya ini ini bukan saya mengadah-gadah melainkan banyak kita lihat kedekatan mereka sebagai sahabat di beberapa video foto kemudian ada juga saran secara live instagram dan lain sebagainya kita melihat kedekatan pertemanan mereka pada kesempatan kali ini saya ingin saling berbagi informasi dan sharing kepada teman-teman semua yaitu mengenai dari pendapatan faul di YouTube karena semua dari peserta lidah yang sudah menjadi alumni lidah di tahun 2019 mereka semua sudah membuat YouTube ataupun channel di YouTube dan rata-rata mereka sudah memiliki penghasilan di YouTube meski pendapatannya masih minim ataupun masih sedikit namun ini hal yang dapat memotivasikan kita semua untuk lebih giat lagi untuk lebih banyak lagi dan terinspirasi agar kita bisa mengelola YouTube dan bisa berpenghasilan di YouTube melalui motivasi ataupun melalui channel-channel mereka meski mereka disibukan dengan berbagai aktivitas namun mereka tetap membuat video-video untuk di-upload di YouTube sehingga menghasilkan uang jadi tidak salah kita menjadikan mereka sebagai inspirasi kita agar kita belajar mendapatkan penghasilan dari YouTube oke langsung saja pada langkah pertama kita klik pada user browser teman-teman yang ingin melakukannya bisa juga baik melalui Mozilla user browser Chrome ataupun perambahan-perambahan lainnya kemudian disini kita ketik social web kemudian kita enter sekali disini sudah terlihat kita klik sekali pada social web kemudian pada web ini di paling pojok ada namanya enter YouTube username disini kita ketik nama yang ingin kita lihat penghasilannya di YouTube ataupun nama YouTube yang ingin kita lihat penghasilannya berapa karena kita sedang membahas tentang alfa wala sahabatnya Vito disini kita ketik disini nama channel network faul gayo official kemudian kita enter sekali ya disini sudah terlihat tampilannya bagi teman-teman yang ingin keep in ataupun ingin melihat penghasilan-penghasilan daripada artis-artis yang anda gemari ketika kalian ingin melihatnya kalian harus melihat akun yang paling teratas berarti rankingnya karena banyak kita dapatkan seperti disini ada beberapa akun yang mirip dengan faul bahkan fotonya sekalipun dengan foto faul ada gayoku bujang gayo official kemudian faul aceh gayo berarti kita harus memilihnya yang original biasanya yang original ataupun yang resmi akunnya memang dari orang tersebut yaitu yang paling atas kemudian disini kita pilih yang paling atas faul gayo kemudian disampingnya kita klik sekali select channel ya disini sudah terlihat tampilan akun youtube nya faul ini merupakan akun youtube yang baru dibuat oleh faul bisa jadi dikarenakan dia ada banyak kesibukan sehingga dia tidak begitu aktif di youtube namun meski dia baru mengupload 4 video tetapi faul akunnya faul sudah ada ditampilkan iklan dan pastinya sudah mendapatkan penghasil oke disini oke disini faul sudah mengupload 4 video teman-teman bisa melihat semuanya kemudian dengan jumlah subscriber sampai sub ini sekitar 22.900 22.900 kemudian dengan jumlah view keseluruhan video 374.182 dengan country ID kemudian ini Maret 2012 ini merupakan emailnya yang dibuat namun untuk akun ini baru dibuat sekitar tahun-tahun 2019 ataupun tahun 2020 ini yang 2014 ini merupakan pembuatan tanggal pembuatan emailnya kemudian total date daripada ranking channelnya faul masih bimin kemudian disini kita langsung saja melihat jumlah pendapatannya dari faul ya kita teman-teman bisa melihatnya di jendela HP ataupun di laptop kalian semua berapa penghasilan faul disini penghasilannya faul berkisar kurang lebih 82 dolar sampai dengan 1,3 ribu dolar ini merupakan penghasilan perbulannya kemudian untuk pertahunnya faul bisa menghasilkan penghasilan di youtube kurang lebih 984 dolar sampai dengan 15.800 dolar ini merupakan pendapatan pertahunnya kemudian 82 sampai dengan 1,3 ribu ini merupakan penghasilan perbulannya ini saya kira sangat bagus ini menjadikan motivasi buat kita semua agar kita belajar di youtube belajar untuk mendapatkan penghasilan di youtube sekarang sekarang coba kita lihat jumlah pendapatannya melalui rupiah dikarenakan ini merupakan penghasilan yang berbentuk dollar kemudian kita coba masuk pada kalkulator kalkulator coba kita kalikan berapa penghasilannya faul oke kita masuk pada kalkulator kemudian disini kita ketik ataupun kita tulis 1.300 dikalikan dengan kurs rupiah hari ini kita taruh lah kisaran sekitar 14.000 di sini penghasilannya faul kurang lebih untuk perbulannya sekitar 18.200.000 saya ulangi kembali 18.200.000 penghasilannya faul ini masih penghasilan kotor teman-teman dikarenakan kita harus kalau kita bermain di youtube maka kita harus bekerja sama dengan pihak youtube pastinya kita akan ketika mendapatkan penghasilan sebesar ini maka ada pembagian hasilnya setahu saya pembagian hasil tersebut 55% untuk para pihak kreator ataupun yang kita sebut dengan pemilik channel kemudian untuk 45% itu diberikan sebagai kerjasama dengan pihak youtube maka penghasilan bersih dari kita bisa dapatkan sekitar 100 juta rupiah ini sangat luar biasa juga menurut saya karena bermain youtube tidak mesti kita harus fokus melainkan iseng-iseng doang kita bisa mendapatkan penghasilan sebanyak itu bagi yang teman-teman yang ingin fokus lebih bagus lagi tapi jika kita memang disibukkan dengan berbagai aktivitas sehingga tidak sempat membuat konten-konten ataupun mengedit video saya kira ketika ada lenggah waktu tak salahnya kita mengupload video-video di youtube sebagai guna untuk penambahan pendapatan kita oke ini saja yang bisa saya berikan motivasi dan informasi tentang faul sahabat nafiko jika ada kesalahan saya minta maaf saya berharap kepada teman-teman semua yang sudah melihat video ini untuk subscribe like komen dan share video ini guna agar saya lebih bersemangat lagi untuk mengupload konten-konten yang sekiranya kalian ingin tahu oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati